Diperiksa Kejagung, Menpora Dito Ariotejo berstatus saksi kasus korupsi BTS Kominfo. Menpora Dito Ariotejo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung, Senin, 3 Juli 2023. Dirinya dipanggil untuk menjalani pemeriksaan terkait perkara dugaan korupsi BTS Kominfo. Pada awalnya, pemeriksaan terhadap Dito Ariotejo dijadwalkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Namun jadwal tersebut diundur menjadi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sedihannya beliau diperiksa jam 9 tadi pagi, tapi meminta pengunduran diri karena memang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau hadir tepat waktu di jam 13 pada hari ini, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana di depan Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Senin, 3 Juli 2023. Ketut pun mengungkapkan bahwa status Sang Menpora dalam perkara ini masih sebagai saksi. Beliau diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi, ujarnya. Satu di antara materi pemeriksaan pada hari ini yaitu pengakuan tersangka, Irwan Hermawan yang menyebut Dito Ariotejo sebagai satu di antara beberapa penerima aliran dana proyek BTS. Pengakuan itu tertuang dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Irwan Hermawan. Terkait dengan pengembangan beberapa hasil berita acara pemeriksaan, kata Ketut. Bahkan Ketut mengungkapkan bahwa pengakuan Irwan yang menyeret nama Dito Ariotejo itu akan dimasukkan ke dalam surat dakwaan. Surat dakwaan Irwan sendiri akan dibacakan penuntut umum dalam persidangan perdana besok, Selasa, 4 Juli 2023. Dari surat dakwaan terkait dengan tersangka atau sekarang jadi terdakwaih yang nanti disidangkan tanggal 4 besok disidangkan, ujarnya. Sebagai informasi, dalam penggalan BAP Irwan Hermawan, terdapat sejumlah pihak yang menerima uang terkait proyek BTS Kominfo. Uang itu disebar Irwan atas arahan mantan dirut bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif. Bahwa dapat saya jelaskan seluruh penerimaan uang tersebut tidak ada yang saya nikmati. Namun atas arahan dari saudara Anang Latif selaku direktur utama bakti digunakan untuk keperluan sebagai berikut, kata Irwan dalam penggalan BAP-nya.